I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel the fatness, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll never show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Di bekali liveri spesial, Mark Marquez beradaptasi dengan Des Mocedici lebih cepat dari perkiraan. Dalam pernyataan pertamanya sebagai pembalap Gresini MotoGP, Mark Marquez menegaskan perasaan senang yang didapatkan sejak hari pertamanya di atas Ducati. Juara dunia MotoGP 6 kali tersebut sepertinya langsung klop dengan Des Mocedici GP23. Terbukti, ia mengakhiri tes pasca musim MotoGP di Valencia pada peringkat keempat. Pada lap ke-7, Marquez hanya terpaut 0,3 detik dari catatan waktu terbaik yang dibuat oleh Alex Marquez, adik sekaligus rekan setim barunya. Di pengujung hari, pembalap asal Katalan ini hanya kurang dari 0,2 detik dari waktu tercepat yang dibuat Maverick Finales. Ikatan yang masih ia miliki dengan Honda membuat pembalap asal Cervera, Leida ini tidak bisa memberikan komentar apapun setelah tes. Meskipun sebuah percakapan yang direkam di dalam bengkel pabrik Faenza menunjukkan rasa puasnya, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024, ia terbebas sepenuhnya dari hubungannya dengan Honda, sehingga bisa berbicara tanpa ragu tentang apa yang akan menjadi panggung barunya setelah 11 tahun. Saya bisa beradaptasi dengan motornya lebih cepat dari yang diperkirakan, saya merasa sangat baik dengan sangat cepat, dengan perasaan yang sangat baik, waktu itu muncul tanpa saya mencarinya dengan cara yang berlebihan, kata Marquez, dalam sebuah pernyataan kepada DAZN, yang dibuat pada selasa yang sama dan di embargo hingga 2024. Ducati adalah motor yang berbeda, dengan Honda, dengan gaya yang berbeda. Saya melompat ke motor juara, jadi itu ada di tangan saya, ada banyak rider yang melaju cepat dengan motor ini. Sang juara dunia berkali-kali ini tampil cepat sejak awal, tetapi mampu memacu motornya sedikit lebih keras di akhir balapan, dengan menggunakan ban baru untuk mencatatkan waktu hanya lebih lambat 0,171 detik dari finales. Kesimpulan dari debutnya bersama Ducati tidak bisa lebih baik lagi, meskipun, seperti biasa, hanya dalam satu hari ada banyak hal yang harus diuji. Kecepatannya ada, tapi saya masih memiliki banyak hal yang harus dipahami, bukan untuk melaju lebih cepat, tapi untuk lebih konsisten, dan yang terpenting, dalam hal komunikasi dengan tim. Tuturnya, saya telah bekerja dengan sebuah grup selama 11 tahun, sekarang ini adalah grup baru, tetapi keluarga telah menerima saya dengan sangat baik, dan itu selalu menyenangkan. Berikutnya, ia akan turun ke lintasan bersama Ducati pada tes kolektif yang akan diadakan di Malaysia, 6-8 Februari tahun 2024. Dampak instan transfer Mark Marquez ke Gresini, auto banjir cuan, sponsor tertib mengantre. Transfer Mark Marquez ke Gresini Ducati untuk MotoGP 2024 menghadirkan banyak efek domino, termasuk bagi Repsol Honda. Jika Repsol Honda terancam kehilangan banyak sponsor, maka Gresini Ducati bersiap auto banjir cuan alias pendapatan dengan bergabungnya Mark Marquez di MotoGP 2024. Tidak menutup kemungkinan bagi Mark Marquez untuk menarik banyak brand besar untuk menjadi sponsor utama Gresini Ducati. Seperti apa yang diperlihatkan perusahaan perbankan Italia, Muni kepada tim Valentino Rossi. Sama dengan, bahkan di kalangan GP Mania Tanah Air muncul kelakaran dengan menyebut Gresini bakal berubah nama menjadi Repsol Gresini Ducati di MotoGP 2024. Kondisi itu jelas memiliki benang merah akan transfer kepindahan The Baby Alien, julukan Marquez. Selain adanya brand besar yang masuk sebagai sponsor utama, Mark Marquez juga memiliki sponsor pribadi, di mana mereka bersiap untuk mengikuti kemanapun juara dunia delapan kali ini berlabuh. Sebagai mana yang diketahui Mark Marquez tengah dihadapkan persimpangan jalan karirnya, memilih bertahan di Repsol Honda, atau hengkang dari pabrikan Jepang tersebut. Sinyal kepergian The Baby Alien dari Honda Racing Corporation, HRC, menguat setelah hasil tes Misano yang berlangsung di Italia, Senin, 11 Oktober 2023, tidak memuaskan. Marquez dan Joan Mir selaku pembalap tim utama Honda menyebut, RC213V yang dipersiapkan teknisi HRC untuk MotoGP 2024 belum memuaskan. Bahkan masalah yang dihadapi tak berbeda jauh soal traksi dan daya cengkeram ban belakang. Terlepas dari itu, Speedwack membuat analisa bahwa sejumlah brand besar akan berlabuh ke Gresini Ducati mengikuti Mark Marquez. The Baby Alien terikat kontrak sponsor dengan sejumlah perusahaan. Mulai dari Repsol, Estrella Galicia, Tissot dan Red Bull. Jadi, bukan enggak mungkin para sponsor juga ikut Mark Marquez akan berlabuh, termasuk seandainya ke Gresini Racing. Dengan kontrak sponsor tersebut, bisa menjadi sumber cuan alias keuntungan buat tim yang kini dipimpin Nadia Padovani itu. Maka dari itu, bukan enggak mungkin para sponsor itu bisa memberikan gaji ke seluruh anggota tim. Belum lagi ada dua perusahaan besar di MotoGP, Repsol dan Red Bull yang kabarnya siap menjadi sponsor utama di Gresini Ducati di musim depan. Repsol memang menjalin kemitraan lama dengan Honda, namun dengan kondisi kini plus kepergian Mark Marquez, tidak menutup kemungkinan perusahaan migas asal Spanyol ini berpindah haluan. Pun sama halnya dengan Red Bull yang menjadi sponsor pribadi The Baby Alien. Perusahaan minuman berenergi asal Austria ini memiliki kans besar sebagai sponsor utama bagi tim independen tersebut. Hanya saja, Red Bull sejauh ini masih terikat kontrak dengan KTM Factory Racing. Mark Marquez memang sangat menggoda para media, Mark Marquez pun seakan menikmati saga isu perpindahannya ke Gresini. Bahkan dalam sesi jumpa pers selama sesi tes Misano kemarin, The Baby Alien sangat aktif berinteraksi dengan awak media. Salah satu komentar yang disampaikan empunya nomor tanda pagar 93 ini terbilang menggoda para jurnalis. Benar ini tidak ada yang bertanya soal transfer ke Gresini, tanya Mark Marquez singkat, seperti yang dikutip dari Corse di Moto. Anda bisa melihat akhir pekan lalu livery yang digunakan Gresini sangat cantik lho, sambung Marquez menggoda. Gresini Racing memang menggunakan corak livery yang sangat berbeda di MotoGP San Marino akhir pekan lalu. Gresini Racing menggunakan livery khusus untuk mengenang pendiri tim saat masa jaya balapan, Volstow Gresini. Gresini umumkan livery baru buat Mark Marquez pada tanggal 20 Januari tahun 2024. Gresini Racing resmi mengeluarkan jadwal peluncuran livery, corak baru mereka untuk menghadapi MotoGP 2024. Dalam keterangan resmi di media sosial X, mereka mengumumkan tanggal peluncuran livery baru untuk MotoGP, Moto2, dan Moto akan dilakukan di Riccione, Italia, pada tanggal 20 Januari tahun 2024. Gresini pun menjadi tim MotoGP pertama yang mengumumkan tanggal presentasi mereka. Sudah siap untuk berdansa, kami mulai tanggal 20 Januari, demikian tulis Gresini. Gresini akan menjalani musim 2024 bersama juara dunia enam kali, Mark Marquez. Pebalap asal Spanyol itu bergabung tim menjelang ujung musim kemarin. Di Gresini, Marquez akan berduet dengan sang adik, Alex Marquez. Gresini saat ini berkompetisi tanpa sponsor utama meski sanggup memenangi lima balapan MotoGP dalam dua musim terakhir atau sejak meninggalkan Aprilia dan bergabung Ducati. Setelah peluncuran livery Gresini Racing 2024, Mark Marquez tak muluk-muluk menatap MotoGP 2024. Reader Gresini itu mau membangun ulang kepercayaan dirinya dulu. Mark Marquez berpisah dengan Repsol Honda yang sudah mendampinginya sejak debut di kelas primer pada akhir MotoGP 2023 kemarin. Ia selanjutnya akan menunggangi mesin Ducati bersama tim satelit, Gresini. Dengan Ducati yang sudah berkuasa dua tahun terakhir, Marquez diperkirakan bisa bangkit lagi. Sebagai catatan, pebalap asal Spanyol itu belum mampu lagi jadi juara dunia sejak terakhir pada 2019. Malah ia berkutat dengan cedera dalam rentang empat musim terakhir. Marquez cuma meraih tiga kemenangan dalam periode itu, dengan yang terakhir di MotoGP Emilia Romagna pada 2021. Maka Marquez pun menatap MotoGP 2024 dengan kalem saja. Ia mau beradaptasi dengan motor dan tim baru, lalu membangun kepercayaan dirinya lagi. Sudah dua tahun saya tak memenangi satupun balapan. Jadi dengan statistik itu, Anda tak bisa beranjak dari satu musim ke musim berikutnya dengan pendekatan. Sekarang saya akan memenangi kejuaraan dunia. Ujarnya kepada Crash, pertama-tama, saya perlu membangun kepercayaan diri. Membangun basis, lalu dari sana mulai untuk lebih cepat dan mencoba membaik ke depannya. Imbuh pemilik enam gelar juara dunia MotoGP ini. Terima kasih telah menonton!